Intro 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 I am the Story Knights Cek 1, 2, 3 ya Halo sobat gamer semuanya berjumpa lagi dengan gue Suki Maru karena banyak yang request ke sini guys ke Suki Maru bilang jelasin lagi Bang ya cara mendapatkan skin Collector ya di mode terbaru itu ya nah skor akan bahas kali ini ya yang kita bahas dulu skin Collector terbaru di mobile Legends ini adalah skinnya gusion ya di night owl guys waduh ini temanya adalah burung hantu guys ya seperti kalian lihat tadi waduh skinnya ini bagus banget sebenarnya ya cuman kalau harus dibilang paling bagus Bukannya jadi menurut Suki Maru memang untuk skin Collector ini memang bagusan masih skin-skin yang lain punya gusion ya ya tapi jangan dibandingkan dengan skin Legends memang kalah ya tapi lumayan lah guys ya Jadi kalau kalian punya dana lebih punya uang lebih bisa beli nih ya cuman Suki Maru ini ingin bahas ini guys ya sebenarnya ini temanya mirip dengannya nah jubahnya ini mirip dengan skinnya Zodiac guys ya kalau kalian punya skin Zodiac atau lihat skin Zodiac nah di tubuhnya atau di alat-alat yang ada di karakternya itu biasanya ada animasi gerakan seperti ini guys ya Nah itu ada seperti bintang yang mengalir guys ya Nah ini mirip dengan skin Zodiac guys oke ya Nah kita sekarang kita lanjut bagaimana cara mendapatkan skin Collector nya Gerson guys oke oke kita masuk deh di night owl ini ya Nah di sini kalian bisa masuk ke shop ya Nah di sini Suki Maru akan menjelaskan beberapa cara untuk mendapatkan skin Gerson ini guys ya Nah di sini ada token gratis di sebelahkan ini ada token gratis kita klik saja Nah kalau kalian klik token gratis atau bisa dicek di event ya kalian akan mendapatkan beberapa misi guys ya yang pertama adalah login kalau login kalian 35 skor event Grand Collection ya tokennya ini ya ya Nah 35 guys nah nah disini melakukan top up dalam jumlah berapapun langsung dapat token guys ya kamu kalau kemarin ditukar itu kan ya Nah sekarang tinggal didapatkan langsung bisa 105 token guys ya di sini ya Nah top up 100 Diamond secara total ini ya kalau yang ini top up berapapun ya atau berapapun yang nomor 2 ini top up berapapun kalian bisa dapetin tokennya ini ya kalau kalian top 100 dapat 120 token Nah kalau gunakan diamond divinnya Grand Collection itu kita akan 120 token lagi guys Oke Nah di sini di sebelah kanan juga ada ridem guys dimana ini ya yang tadi ya Nah skor event grandnya ini bisa ditukar menjadi token ini ya jadi harganya adalah 15 per 15 token guys Oke kita tukar dulu ya Nah ini kita klaim dulu guys ini baru sudah top up ya Oke mantap Nah ini kita klaim semuanya klaim ya kita klaim semuanya oke ya sehari ini kita akan habiskan ya habiskan ini kita juga tukar dulu Oke 15 kita tukar lagi 15 nah oke nah disini Sukimaru tidak bisa menyelesaikan gunakan 100 Diamond guys karena kenapa Nah karena disini Sukimaru masih ada 210 Crystal guys Nah kalau kalian pilih draw disini guys gimana kalian ini akan ada catatan kalian guys ya Nah gunakan 5 Diamond untuk melakukan draw satu kali namun ada tambahan di bawahnya ini adalah token dan Crystal of Aurora ini akan digunakan terlebih dahulu ya Jadi kalian kalau ada Crystal of Aurora nya Crystal of Aurora nya akan dimakan terlebih dahulu ya Nah jadi kalau kalian juga punya token kalian juga tokennya akan dimakan terlebih dahulu guys ya jadi paham ya Jadi kalau kalian mau menyelesaikan misi yang terakhir itu kalian jangan klaim tokennya dulu guys ya jangan klaim dulu tokennya guys ya kalian habiskan dulu Diamond nya ya draw ini ya draw di ini kalian menggunakan Diamond terlebih dahulu jangan klaim dulu tokennya disini ya yang tadi ini jangan diklaim guys jangan diklik claim dulu ya ya ini yang nomor satu boleh tapi nomor 23 nih jangan diklaim dulu guys ya biar kalian kalau eh draw disini kalian kalian bisa mendapatkan diskon ya mendapatkan diskon menggunakan misi token yang tadi oke oke ya Nah kita coba draw habiskan dulu ya Nah di sini sukiworo ada tips-tipsnya buat kalian ya Jadi kalian kalau ingin sabar kalian bisa mendapatkan eh ini dengan lebih murah guys ya kalau setiap hari ya ini kalau sekolnya ada diskon terus-terusan setiap harinya sebesar 50% guys ya Jadi kalau kalian mau draw sekarang juga tidak apa-apa sebenarnya cuman akan lebih mahal ya tapi kalau draw tiap hari kalian akan mendapatkan diskon yang lebih lebih murah lagi guys Oke kita draw yang satu kali lima token guys di sini kita punya 255 kita coba ya habiskan pokoknya hari ini guys waduh dapat Tano ya kita hajar guys oke nah setiap kali draw ini akan meningkat biasakan meningkat sebesar 10 eh poin ya jadi setiap kali draw ini 30 nanti lagi setelah ini berarti 40 ya waduh gagal lagi ya saya lagi ya oke jadi seperti itu caranya habiskan tokennya guys ya ya jadi kalau kalian punya token minim seperti ini jangan langsung dihabiskan seperti sukiworo barusan kalian draw nya satu hari satu kali satu hari satu kali satu harus satu kali jadi kemungkinan kalian bisa mendapatkan skin yang ini ya sekiannya Roger ini bisa kalian dapatkan skin Roger atau sekiannya Valir atau gal kaca yang bisa pilih ya atau kalau kalian bisa beruntung sekarang bisa mendapatkan skinnya yang ini ya bisa dapat kosmik harmoni miliknya lunox atau flare miliknya eh sampai ini ya nah yaitulah dan juga horror whispers miliknya gajah guys ya ya waduh terislah ya terislah guys waduh sampai lupanya sukiworo gesuke ya Nah itu caranya mendapatkan skinnya gusion night owl guys ya jadi cukup mahal sebenarnya guys ya kalau kalian punya uang lebih silahkan kalian langsung draw hari ini saja guys tapi sekali lagi seorang ingatkan mendingan draw satu hari satu kali oke terima kasih sudah menonton video kali ini jangan lupa tekan tombol subscribe nya guys ya kalau kalian belum subscribe ya ya karena subkimaru akan membahas trik dan tips seputar mobile legend guys oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya sayonara sub indo by broth3rmax